Alhamdulillah. Wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa s-sunnah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa napsi bitakwallahi wa ta'atihi faqad fazzal mutakum. Qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Aydan ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tatakuna ayyaman ma'dudat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah masjid jami'at tahiri yang dimulyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan merupakan salah satu ni'mat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau seandainya umatku tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Maka mereka akan berharap agar dalam satu tahun ini dijadikan sebagai bulan Ramadan semuanya. Nah dari hadis ini maka kita sebagai umat Nabi Muhammad mari jangan sampai kita sia-siakan. Manfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ittaqullah mastata'atum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebagaimana yang kamu mampu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Ramadan itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya sawmul awam, ada sawmul khawas, ada sawmul khawasil khawas. Tentunya kita berharap jangan sampai puasa kita hanya pada tarap dan tingkatan yang pertama. Yang kata Imam Al-Ghazali ini masuk dalam kategori sawmul awam. Puasa kelas recehan. Kenapa disebut dengan sawmul awam sebagai kelas recehan? Karena puasa sawmul awam itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Sementara pahala tidak didapatkan oleh mereka. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa. Namun sayang puasanya hanya lapar dan haus saja. Sementara dia tidak mendapatkan kualitas dari ibadah yang dijalankan. Nah untuk itulah makanya ayo kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang memang jelas-jelas dikatakan oleh Allah salah satu tujuan akhir daripada kita berpuasa. Agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah bapak saudara. Begitu istimewanya puasa Ramadan. Sampai-sampai Nabi bersabda. Orang yang berpuasa pasti kata Nabi dia akan mengalami dua kegembiraan. Gembiraan. Gembira yang pertama ketika berbuka puasa. Jadi pada saat kita berbuka puasa kata Nabi otomatis kita gembira bahagia. Kenapa? Karena lapar dan haus telah hilang. Sementara ganjaran pahala tetap akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya ketika kita sudah berbuka puasa. Maka ada satu doa yang sangat indah. Yang sangat bagus. Yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Itu salah satu bukti kegembiraan kita pada saat kita berbuka puasa. Karena rasa lapar di siang hari. Rasa haus di siang hari. Sudah hilang. Kita sudah minum. Bahkan kita sudah dibolehkan makan seperti biasa. Namun kata Allah. Wathabatal ajru. Insya Allah. Pahala tetap akan Allah berikan kepada kita. Nah sementara kegembiraan yang kedua. Kata Rasulullah. Waparhatun inda liqa'i rabih. Gembira nanti pada saat kita bertemu dengan Allah SWT. Jadi puasa mengajarkan kepada kita bahwa kita yakin benar bahwa satu saat nanti kita akan tinggalkan nih yang namanya dunia yang sangat panah ini. Jadi dunia hanya sementara. Jadi dalam puasa diajarkan. Ditanamkan keyakinan bahwa suatu saat kita akan tinggalkan dunia. Lalu kita akan ketemu dengan zat Allah yang maha kuasa. Allah SWT. Suatu saat kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan tinggalkan yang namanya dunia dengan berbagai macam kemewahan dunia. Pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan. Itu akan kita tinggalkan semuanya. Dan kita akan menghadap kepada Allah SWT. Dan perlu diingat saat kita bertemu dengan Allah. Saat itu tidak ada lagi manfaatnya pangkat. Tidak ada lagi manfaatnya harta, jabatan. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Puasa mengajarkan kepada kita supaya bagaimana hati kita menjadi bersih. Sumuh tasihuh. Puasalah kamu. Mudah-mudahan kamu akan sehat. Bukan hanya sehat jasmani. Tetapi yang lebih penting adalah sehat rohaninya. Hatinya menjadi bersih. Ini yang dikatakan adalah kolbun salim. Hati yang bersih. Yang insya Allah nanti sangat bermanfaat. Pada saat kita bertemu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Bukan sebagai puasa awam. Minimal adalah puasa khawas. Puasa yang istimewa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu liwalakum tilqur'anil azim. Wa napa'ani wa iyakum bimafihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum. Tilawatahu. Innahu huwa sami'ul alim. Akuluqalli hadha. Wa astaghfirullahaladzim. Wa lijami'il muslimin. Pastaghfiruhu. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala seyida Muhammadin. Wa ala ala seyida Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Irghaman li man jahad bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masyabihi al-ghurra Amma ba'dufa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa puduri al-khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar wa'alamu anna allaha ta'ala amarakum bi amrin bad'afi binapsih wa sanna bi malaikatihil musabihatih bi kudusih wa sallasabikum ayuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wa arda Allahumma an arbatil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Usbana wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa alayna ma'ahum birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajab ya rabbal alamin Allahumma insurman nasaraddin wa zulman khadalal muslimin wa ja'lillahumma baldatana hadihi aminatam mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin rabbana atina pid dunya hasanah wa pil akhirati hasanah wa kina'adha banar ibadallah innallah ya'mur bil amdi wal ihsan wa ita'idhi al-kurba wa yanha'ani al-fahsyai wal-munkari wal-bag ya'idhukum la'anlakum tazakkarun fazhkurullahi yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'am yazidkum waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tashla'oon